Ceritakanlah wahai Muhammad kisah tentang Ismail di dalam Al-Quran. Apa kisah Ismail wa'ad-Quran? Sungguhnya Ismail itu adalah orang yang benar dalam janjinya. Tidak pernah ingkar janji. Tidak pernah melawan orang tuanya. Tidak pernah melawan Allah. Ketika disampaikan mimpi Ibrahim saja kepada anaknya ini, Ismail, dia bilang apa? Ya abadif alma tu'mar. Saya terjadi dari InsyaAllah bin Assalamualaikum. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi kerjakan saja, eksekusi saja. Kurbankan saya, sembelih saya, sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Inilah sifat Nabi Ibrahim. Sadiqal wa'adi. Wa kana rasulun nabiya. Dan dia adalah seorang rasul sekaligus juga sebagai nabi. Ismail, Idris, dan Nabi Gul-Kifli adalah mereka termasuk orang-orang yang sasabar. Subhanallah. Nah, apa rahasianya kok Nabi Ismail bisa menjadi seperti itu? Akibat pendidikan dari orang tuanya, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi orang tua yang pertama, kalau ingin mendidik anaknya seperti Ismail, orang tua itu harus punya landasan tauhid yang benar. Ilmu agama yang benar. Kalau ingin anaknya jadi seperti Nabi Ismail, penyabar, tidak ingkar janji, patuh dan taat kepada Allah dan orang tuanya, maka orang tua mendidik anaknya itu dengan apa? Dengan ilmu agama yang benar. Yang kedua, gabungkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Yang kedua ini pendidikan Nabi Ibrahim adalah setiap orang tua harus menyediakan, menyiapkan kondisi yang baik untuk tumbuh kembang anak-anaknya. Jadi anak-anaknya supaya jadi soleh, orang tua itu harus siapkan lingkungan yang islami, yang tepat, yang bagus untuk tumbuh kembang anak-anaknya. Yang ketiga apa? Harus jadi contoh tauladan yang benar buat anak. Jangan bapaknya larang anaknya, jangan ngerokok, tapi bapaknya ngerokok. Nanti anaknya niru. Nah, kan bapak ngerokok. Masa saya nggak boleh ngerokok? Anaknya dilarang minum-minuman keras, tapi bapaknya nenggak bur. Ya, nanti anaknya pasti ikut. Bapaknya bilang, sholat, nak, kamu ke masjid. Bapaknya nggak suhu. Bagaimana dia mau menyuruh anaknya? Untuk beribadah, tapi orang tuanya nggak beribadah. Nggak mungkin. Jadi keras setiap orang tua harus menjadi contoh tauladan yang akan dikenang oleh anak-anaknya kelak dari generasi ke generasi. Yang keempat, jadilah orang tua yang memiliki visi dalam mendidih anak-anaknya. Apa visinya? Visi untuk masuk surga sekeluarga. Tanamkan visi itu, banyak berupaya untuk itu, dan banyak berdoa menyiapkan bekal untuk anak-anak kita supaya kita masuk surga sekeluarga. Yang kelima, beri contoh kepada anak-anak kita bagaimana orang tua itu mendoakan orang tuanya. Mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang tua kita. Barangkali orang tua kita terlambat, kenal agama, sejelek-jeleknya orang tua, dia masih orang tua kita. Kita mesti doakan dia. Supaya dia dapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam adalah, jadi orang tua harus punya visi membahagiakan keluarganya, anak-anaknya, bukan hanya bahagia di dunia, tapi harus membahagiakan anak-anaknya sampai ke akhirat. Allah menitipkan kita anak dalam keadaan fitrah, dalam keadaan berislam, kok kita mati, meninggalkan dunia ini, anak kita ditelantarkan sama kita, dia tidak bawa iman dan tidak bawa islam. Naudzubillah minzal. Jangan sampai seperti itu. Kalau lagi mari kita introspeksi, muhasabah berbaiki diri kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh ayah seperti Ibrahim dan menjadikan putra-putra kita seperti Nabi Allah, Ismail alaihi salam. Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam. Terima kasih.